Oke Sobat, kali ini saya ada perbaikan ini HP Xiaomi Note 3 Pro Ini kebetulan HPnya sudah saya bongkar nih ya Dan ini kendalanya ini tidak bisa full kalau di cest Ini benar indikatornya itu berjalan ya, tapi tidak mengisi Dan setelah saya cek ternyata IC chargernya yang bermasalah ini ya Jadi akan saya panasi di sini Siapa tahu nanti kalau dengan di rehot ini berhasil ya Kalau tidak berhasil ya terpaksa saja diganti atau di jumper bisa saja Dan langkah pertama saya biasanya akan merehot dulu IC charger ini Kalau berhasil ya tidak usah ganti Oke demi keamanan ini saya Apa itu Beri Itu ya Di samping-sampingnya Menutupi sebagian Alat sampingnya itu supaya tidak ikut Meleleh itu ya Demi keamanan Oke ini sudah selesai ini Setelah saya panasi Dan ini saya pasang multimeter juga Untuk mengukur kalau Ada shot itu kan kelihatan disitu Nah oke Setelah Selesai ya Kita bersihkan dulu Ini IC nya dari sisa-sisa fluk tadi Perlu dicoba juga kawan Soalnya Siapa tahu berhasil ya Untuk langkah pertama Kalau Sobat semuanya mengalami Perbaikan HP yang seperti ini ya Kalau tidak berhasil ya terpaksa ganti Barang yang rusak tadi Oke kita pasang langsung Di mesinnya ya Untuk mengetahui Ini bisa mengisi atau tidak Oke kita pasang dulu Konektor-konektor Di HP ini Segedar untuk mengetes dahulu ya Seperti konektor baterai Konektor Charger Oke ini Kita pasang dulu Konektor tokskren LCD Oke selanjutnya Konektor baterai Dan selanjutnya Langsung saja Kita tes HP ini ya Oke itu sudah terlihat disitu ya Sudah Kelihatan mengisi Sebelumnya Meskipun seperti ini Tapi tidak menambah ya Jadi kita lihat dulu Masih berapa ini Oke itu 10% ya Dan kita akan tunggu Sekitar 10 sampai 20 menitan lah Oke ini sudah selesai ya Dan kita cek lagi Berapa persen Nah oke benar ya Ternyata bisa mengisi HP ini Dan sudah bisa menambah ya Berarti Percobaan tadi Berhasil Nah ini dia IC powernya Ini kalengnya sudah Saya buka ya Oke sobat semuanya Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa